Intro Al ini biar supaya netizen jera gak sih ngelaporkan hal ini mungkin atau gimana? Sebenarnya lebih hapusin dari kemarin agak bawel karena sebagai suami tentunya pasti ada satu kewajiban saya ngelohongin dulu Yang sebenarnya dari kemarin itu yang ribut sebenarnya suaminya atau saya karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah Salah satunya adalah melindungi istri saya apapun Salah satunya adalah berita-berita boho yang menjatuhkan kehormatannya Jadi karena itu saya tidak bisa tinggal diam dan harus menindaklanjuti Harus tetap berjalan semuanya Karena semua udah ada peraturannya Makanya juga karena ada peraturannya Kalau aal emang suaranya Masa gitu gak apa-apa Karena emang semua orang udah ada peraturannya juga ya Jadi itu alasan telah dilaporkan juga Untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati Mau membuat berita pun Jadi harus ada fakta Beredarnya berita bohong Kalau kamu tuh lagi hamil duluan Dampak apa sih yang kamu merasakan? Apakah mengganggu hadir kamu kah? Atau pekerjaan seperti itu? Udah pasti itu kan menyerang kehormatan ya Kan membuat fitnah itu kan Hamil luar nikah Apalagi pada saat Hari pernikahan itu kan masih datang Penjelas betul yang menyerang kehormatan Terus kan takutnya berimpak juga Atau pekerjaan kedepannya Dan Udah pasti sih Ya yang paling jelas sih Yang paling saya sesalkan itu Kenapa gitu Kenapa bikin berita seperti itu Terus dari mana dia dapat Berita seperti itu Itu yang Sangat Sangat tidak Punya etika lah Bikin berita seperti itu Padahal kita Orang Indonesia Yang Yang apa ya Budaya untuk Iya budaya itu buat kita tinggi Pastinya harus usah Apalagi Apalagi Disini kan banyak perempuan juga ya Pasti kan juga bisa merasakan Kalau misalkan di fitnah seperti itu Pasti kalian juga akan merasa sedih Apalagi kan ini banyak Keluarga yang Termasuk juga ya Dalam penggunaan ini Ini juga pelajaran sih Buat Kita semua pengguna sosial media Walaupun kita bisa Ngetik apa aja Ngepost apa aja Tapi Semua itu ada aturannya Semua itu Kata kita Tinggal di Negara hukum Pasti ada Rumahnya Kalau misalnya Kita bisa Kita Bijaklah menggunakan media sosial ini Sampai jumpa 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 Sampai jumpa